Intro Akui datang untuk pantau Witan dan Marcelino sedang jadi pembahasan klub Eropa. Witan Sulaiman kembali jadi sorotan untuk abroad kembali. Diketahui timnas Indonesia U23 akan melawan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024. Laga itu akan digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada hari ini. Kemenangan tentunya dibidik kedua tim karena hasil laga itu penting dalam penentuan nasib mentas di Olimpiade Paris 2024. Pemenang dalam nanti malam dipastikan menempati posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 sekaligus bakal melenggang langsung ke Olimpiade Paris 2024 bersama dua tim teratas. yakni Jepang U23 dan Uzbekistan U23. Pelatih Irak U23 Radil Shenaishil pun mempersiapkan timnya sebaik mungkin demi menghadapi timnas Indonesia U23 yang dinilainya tampil tangguh di Piala Asia U23 2024. Sejumlah pemain pun diwaspadai Radil. Indonesia mengalahkan Jordania, Australia, dan Korea Selatan. Jadi mereka sampai ke tahap ini bukan secara kebetulan. Kami harus menghormati mereka, tutur Shenaishil. Kami sudah mengikuti mereka sejak awal turnamen. Kami melihat mereka sebagai tim yang bagus dan berkembang, serta layak untuk dihormati terlepas dari pemain mereka bermain di Indonesia atau di Eropa. Lanjutnya, Indonesia mengalahkan Jordania, Australia, dan Korea Selatan. Jadi mereka sampai ke tahap ini bukan secara kebetulan. Kami harus menghormati mereka, tutur Shenaishil. Aksi Witan Sulaiman dan Marcelino akan mendapatkan kawalan ketat oleh pelatih Irak ini. Sebab kedua pemain sudah membuktikan di Piala Asia ini telah menjadi salah satu finger berbahaya di Piala Asia. Memang, aksi Witan Sulaiman di Piala Asia memang sangat mengesankan. Dirinya mampu meladeni para pemain yang memiliki postur lebih bagus dengan kecepatannya. Tak hanya itu saja, permainan atraktif ditunjukkan Witan Sulaiman di Piala Asia U23 kali ini. Meski sempat mengalami inkonsistensi pada beberapa bulan yang lalu, namun kali ini Witan sudah kembali ke mode pembantainya. Dan Witan yang memang sudah kaya pengalaman ini, sepertinya akan kembali merasakan kerasnya Liga Eropa setelah namanya menjadi perbincangan di Piala Asia. Witan mendapatkan sorotan dari banyak klub Eropa berkat sumbangsinya mengantarkan Indonesia, mengalahkan Australia, serta Jordania pada penyisihan grup. Hal ini tentu saja karena aksi individualnya yang berkelas. Bahkan salah satu Scott Talent ternama asal Jerman akan datang ke laga Indonesia versus Irak. Hal ini mereka sampaikan langsung hanya untuk melihat aksi Witan Sulaiman guna mengamati lebih lanjut, cocok atau tidaknya ia bermain di klub Eropa. Memang ada beberapa nama yang saya kantongi di Piala Asia ini, namun saya masih penasaran dengan gaya bermain Witan, yang notaben dulu juga sudah pernah bermain di Belgia. Tulis salah satu Scott Talent di social media X. Terima kasih telah menonton! Tidak hanya itu saja, Witan juga menjadi sorotan media ternama ESPN. Hal itu mungkin yang membuat Scott Talent dunia tertarik dengan anak muda asal Indonesia ini. Dan jika benar adanya, bisa jadi Witan akan kembali menerbangkan sayapnya lagi di Eropa. Dan ini kesempatan besarnya bermain di Liga Eropa. Karena saat mengomentari salah satu postingan rekannya di Instagram, Witan Sulaiman mengomentari dengan kata abroad lagi dalam kolom komentar dan dibalas oleh Marcelino serta Rizky Rido. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!